Setiap orang memiliki tujuan atau impian yang ingin dicapai dalam hidupnya Apakah itu ingin menjadi penyanyi yang menghibur banyak orang dengan suaranya Menjadi olahragawan yang berprestasi Menjadi karyawan yang memiliki karir cemerlang Atau menjadi pengusaha yang berhasil mengembangkan bisnisnya Dalam kehidupan pribadi kita juga memiliki tujuan yang ingin kita capai Kita ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua Mungkin memberangkatkan orang tua untuk umroh Atau berwisata menikmati hari tuanya Mungkin kita ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak Memberikan pendidikan yang berkualitas untuk buah hati tercinta Atau menjadi teman hidup yang tepat untuk pasangan kita Yang memberikan dukungan dan hadir dalam setiap aspek kehidupan pasangan kita Kalau teman-teman sendiri, apa tujuan atau impian yang ingin teman-teman capai Baik dalam kehidupan profesional ataupun kehidupan personal Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Ada dua syarat penting yang harus kita miliki Yaitu kompetensi atau kemampuan dan karakter atau sifat Sarat pertama yaitu kemampuan Kalau kita ingin menjadi penyanyi yang baik Kita perlu menguasai teknik-teknik atau keterampilan tertentu Keterampilan menjangkau nada-nada tinggi Atau keterampilan untuk menghayati lagu yang kita bawakan Jika kita ingin menjadi pemain bola yang berprestasi Kita perlu keterampilan mengolah bola Menendang bola ataupun berkoordinasi dengan rekan satu tim kita Jika kita ingin menjadi karyawan yang memiliki karir cemberlang Kita perlu menguasai hal-hal terkait pekerjaan kita Seperti menguasai produk knowledge Keterampilan menjual Keterampilan membuat program Ataupun keterampilan-keterampilan lainnya Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang berhasil Kita juga perlu memiliki keterampilan untuk memasarkan produk Meyakinkan investor Keterampilan untuk menghasilkan barang yang lebih murah atau lebih berkualitas Dan banyak lagi keterampilan-keterampilan lain Kalau teman-teman sendiri Apa? Kemampuan yang perlu dimiliki terkait dengan tujuan yang ingin dicapai tadi Sarat yang perlu dimiliki selanjutnya adalah karakter atau sifat Misalnya pantang menyerah Disiplin Rendah hati Percaya diri Mau terus belajar Pekat terhadap perasaan orang lain Dan banyak lagi karakter atau sifat-sifat lainnya Untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi dalam tujuan yang kita inginkan Kita membutuhkan karakter yang lebih kuat Misalnya Cristiano Ronaldo Seorang pemain bola yang berhasil Bagaimana kedisiplinan dia dalam berlatih Kegigihannya Kemauannya untuk terus belajar Ataupun untuk tetap rendah hati menerima masukan dari orang-orang yang melatihnya Kalau teman-teman sendiri Apa? Karakter yang perlu dimiliki atau diperkuat terkait dengan tujuan yang teman-teman inginkan tadi Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Stephen Alcovy Seorang pakar pengembangan diri dan kepemimpinan Beliau menemukan pola yang meresakan Dari studi literatur yang dia lakukan Menunjukkan bahwa orang zaman sekarang atau zaman now Lebih berorientasi pada kompetensi Mereka berorientasi pada teknik Misalnya untuk memiliki sikap mental yang lebih positif Seakan-akan semua hal bisa dicapai dengan bermodal keyakinan diri dan optimisme yang tinggi Ciri yang kedua dari pendekatan ini adalah meyakini Bahwa seolah-olah sebuah hubungan yang erat bisa terbangun Dengan kemampuan untuk membuat diri disukai orang lain Berpura-pura tertarik pada minat orang lain Ataupun keterampilan untuk berkomunikasi yang bersifat manipulatif Artinya hanya untuk mencapai kepentingan diri sendiri saja Di sini orang yang berorientasi untuk mengembangkan dirinya Hanya pada apa yang nampak saja Misalnya dengan hanya memiliki penampilan yang lebih menarik Atau biasa kita kenal dengan istilah pencitraan Sementara di zaman dahulu Orang lebih berorientasi pada pendekatan karakter Menurut pandangan ini Orang akan lebih berhasil dalam hidupnya Jika ia mengembangkan dan memiliki sifat-sifat tertentu Misalnya gigih, tekun, disiplin, sabar Mau belajar, dan sebagainya Dan orang akan lebih berhasil membangun hubungan Bila dilandasi dengan sifat tertentu Seperti memiliki integritas Jujur, bertanggung jawab Menghargai orang lain Atau memiliki ketulusan Dr. Kofi Jika melihat manusia lainnya Orang akan lebih gampang tertarik pada penampilan Kemampuan Atau hal-hal yang terlihat lainnya Kita bisa dengan cepat menilai kemampuan Atau penampilan orang Sementara, dibutuhkan rentang waktu yang lebih lama Untuk bisa mengenali karakter sejatinya Tetapi, apakah kita akan tetap mengaguminya Jika ternyata orang yang berkemampuan Dan penampilan menarik tadi Ternyata memiliki karakter yang Tidak jujur, tinggi hati, dan tidak respek Terhadap orang lain Seperti sebuah pohon Jika batang pohon ditebang Pohonnya akan mengeluarkan tunas baru Dan tetap tumbuh Tapi, jika akar pohon tersebut diracun Dan akar pohon tersebut bermasalah Maka pelan-pelan pohon tersebut Akan meranggas Dan kemudian mati Jika seseorang mengabaikan Untuk memperkuat karakter-karakternya Jika karakternya bermasalah Pelan-pelan orang tersebut Tidak lagi tumbuh dan berkembang Karena pertumbuhan sejati itu Lahir dari karakter-karakter yang kuat Seperti yang dikatakan oleh Halil Gibran Dalam salah satu kuisinya Akar adalah bunga yang mengabaikan kemasyuran Karakter adalah keindahan yang seringkali Diabaikan oleh banyak orang Salah satu acara televisi yang sering saya tonton Adalah Indonesian Idol Di sini kita bisa melihat banyak orang Yang memiliki kompetensi dalam bernyanyi Kalau menurut teman-teman Siapa jebolan dari acara Indonesian Idol Yang masih terkenal sampai saat ini Ternyata tidak banyak kan Hanya sedikit dari finalis acara-acara tersebut Yang tetap mampu untuk bersaing Tetap tumbuh dan berkembang Mereka menjadi pemenang karena mereka memiliki kemampuan Tetapi mempertahankan pencapaian yang baik Lebih sulit daripada mencapainya Ini menunjukkan kepada kita Bahwa kemampuan membuat kita sampai pada tujuan yang kita inginkan Namun Kalau kita ingin mempertahankan apa yang sudah kita capai Ada karakter-karakter yang perlu terus dimiliki dan diperkuat Seperti terus mau belajar Tetap rendah hati Dan terbuka pada masukan-masukan Ada yang sudah menang Kemudian akhirnya jadi lupa diri Nggak mau berlatih lagi Nggak rendah hati untuk menerima saran Nggak disiplin Ataupun perilaku-perilaku lain Yang mengabaikan karakter-karakter Sehingga kemudian ya Mereka tidak lagi mampu bersaing Dalam profesi yang mereka jalankan Hal ini menunjukkan kepada kita Bahwa kita mudah sekali Untuk mengabaikan karakter Ketika kita merasa sudah kompeten Dulu Waktu masih jadi pekerja baru Orang-orang cenderung lebih rajin Sopan Rendah hati Terbuka dengan masukan-masukan Semua orang di tempat kerja disenyumin dan disapa Setelah beberapa waktu Dan merasa sudah kompeten Mulai deh pilih-pilih Dalam menyapa dan memberikan senyum Mulai susah dikritik Sudah enggan belajar lagi Atau ketika diberi tugas belajar Melihatnya sebagai beban Dulu Waktu baru memulai bisnis Wah Benar-benar memperhatikan Kualitas produk yang dihasilkan Memastikan waktu pengerjaannya Sesuai dengan harapan pelanggan Ramah terhadap pelanggan Dan terbuka pada masukan yang diberikan Eh setelah meningkat bisnisnya Mulai ngabain kualitas Deliverinya lebih lambat dari yang sudah dijanjikan Sudah jarang nyapa pelanggan Dan defensif ketika diberikan umpan balik oleh pelanggan Dulu Waktu masih PDKT Sabar banget Rajin banget nelfon Atau ngechat Baik banget Semuanya dibela-belain Sekarang setelah jadian Ketahuan deh karakternya Tanpa karakter yang kuat Kita akan sulit untuk berkembang Karir bisa mandek Bisnis bisa stagnan Dan hubungan kita juga tidak bisa bertahan lama Sayangnya Di jaman yang serba instan ini Orang lebih fokus pada kompetensi Karena kemampuan atau penampilan Lebih mudah buat dilihat Lebih mudah buat dilatih Dan lebih cepat memberikan hasil Tetapi Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bertahan lama Kita perlu memperkuat karakter-karakter kita Tantangan kita saat ini Tidak hanya untuk terus mengembangkan kompetensi yang kita miliki Tetapi juga memperkuat karakter-karakter yang kita butuhkan Untuk terus tumbuh dan berkembang Mencapai cita-cita dan tujuan kita Baiklah teman-teman Sekian dulu diskusi kita kali ini Sampai jumpa pada diskusi-diskusi selanjutnya Selamat mengembangkan kompetensi Selamat memperkuat karakter kita Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax